Intro Dijualan, dibagi aja Living value education yang diselenggaran di SMK Rosma ini mudah-mudahan menjadi pionir yang baik bagi ya secara mikro untuk SMK Rosma dan yayasan pendidikan Rosma keseluruhan sekolah tunat Dharma dan SMK Rosma. Saya senang sekali dengan workshop tentang living value ini karena sangat bermanfaat nilai-nilai kehidupan ini mungkin untuk saat ini sudah mulai terkikis dengan adanya kegiatan ini nilai-nilai kehidupan ini akan tumbuh kembali. Kehilangan, kita miss gitu karena kalau dulu kan mungkin dapatnya dari dalang, dari budayawan sekarang ini kan kurang sehingga ya sekarang kita dapat dari training-training seperti ini dimana materi training seperti ini ya pada saat ini memang sangat langka. Ternyata kebaikan di dalam diri itu menyebar kepada diri sendiri, menyebar kepada lingkungan terdekat, untuk dunia yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik. Saya sudah menjalankan itu namun saya tidak sadar bahwa itu adalah tonggak-tonggak dari nilai-nilai kebaikan di semesta. Pengalaman baru saya itu di tema pendengar aktif dimana ternyata menjadi simpati dan memberi solusi itu adalah penghambat. Saya belajar bahwa saya harus bisa menjadi pendengar aktif gitu untuk anak-anak baru saya ketahui saya bukan berarti harus memberikan solusi gitu tapi saya disini benar-benar menjadi pendengar terlebih dahulu tanpa harus saya memberikan nasihat, saya memberikan kritik gitu. Sangat-sangat memberikan pembelajaran untuk saya gitu. Sebenarnya di dalam diri kita dari sejak kita kecil itu kita sudah mempunyai nilai-nilai yang ada di dalam diri kita tetapi bagaimana caranya untuk kita menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Living bill by education itu adalah sangat bagus karena disana dia mengajarkan kita bahwa setiap orang sebenarnya punya nilai dan setiap orang juga harus di respect, harus disayang, harus dipahami atau di understanding. Saya sebenarnya punya nilai cuman selama ini saya tidak menyadari bahwa nilai itu ada. Ada nilai-nilai, nilai-nilai yang bermanfaat yang selama ini mungkin tidak saya sadari ya. Materinya yang disampaikan bagus sekali selain menambah pembelajaran bagi saya juga ternyata saya banyak masukkan bahwa banyak energi positif dalam diri seseorang. Jika kita ingin dihargai ya berarti kita itu harus belajar untuk menghargai. Jika kita ingin dipahami berarti kita itu belajar untuk memahami. Dan jika kita ingin disayangi ya kita itu harus belajar untuk menyayangi. Sebuah aksi kemudian ada respon timbal baliknya lagi kepada diri kita sebagai hal yang positif itulah nilai. Bagus untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai kehidupan di mana nilai-nilai kehidupan ini sudah tidak ada lagi dalam dunia abad milenia. Dan disinilah untuk bagaimana menumbuhkan nilai-nilai itu supaya kita itu bisa menjadi orang yang bermakna dalam dunia ini. Hal baru yang paling saya bisa temukan di LV ini adalah ketika kita menyampaikan mati itu perlu dengan yang namanya keikhlasan atau cinta. Karena saya pikir banyak guru atau pendidik yang tidak memahami ini. Jadi kadang-kadang guru itu masih memproyeksikan kekuasaannya kepada murid dan lupa bahwa yang sedang dibangun adalah manusia. Bukannya produk atau kue yang dia inginkan. Juga mungkin bisa menular ke masyarakat. Karena memang kita ini lacks of philosophy. Tidak jauh-jauh bukan ada di luar tapi ada di dalam diri mereka masing-masing. Jadi untuk menjadi orang baik, orang itu cukup mengembangkan dirinya sendiri. Dan cukup dia asal memperlingkungan, keluarga, orang tua, senior, sekolah yang memang menurutnya dia baik.